Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti negara tetangga kita, Malaysia, tanda awal kehidupan modern bangsa Indonesia bisa ditelusuri sejak 40 ribu tahun yang lalu. Meskipun begitu, banyak penemuan arkeologis yang membuktikan Indonesia telah berkembang jauh sebelum 40 ribu tahun yang lalu, dan nenek moyang manusia saat ini kemungkinan pernah hadir di wilayah Indonesia sejak 1,9 juta tahun yang lalu. Bagaimanapun, bukti awal yang cukup otentik dari peradaban modern kehidupan masyarakat Indonesia berawal sekitar 400 tahun sebelum masehi, dengan penemuan barang dagang dari India di wilayah Sumatera, serta prasasti yang ditemukan di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Diketahui pula, perdagangan dengan Cina terjadi bersamaan dengan perdagangan antara Indonesia dengan India pada masa itu. Perdagangan dengan bangsa asing ini juga membawa pengaruh ajaran agama Buddha dan Hindu ke pulau-pulau tersebut, yang kemudian memberi pengaruh dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah itu. Sekarang, kita pergi ke abad ketujuh, kerajaan Sriwijaya yang ahli dalam perdagangan muncul di pulau Sumatera dan berkembang hingga ke Semenanjung Malaya sampai ke Jawa. Meskipun kerajaan ini pernah berjaya selama beberapa abad lamanya, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran setelah kerajaan Chola dari India berhasil merebut wilayah Palembang yang ada di Sumatera Selatan dan kemudian menangkap Raja Sriwijaya pada tahun 1025. Sejak saat itu, kerajaan Sriwijaya mulai runtuh dan akhirnya muncul kerajaan Hindu bernama Majapahit. Berdiri pada tahun 1292, kerajaan Majapahit terus mendominasi kehidupan masyarakat modern di Indonesia selama abad ke-13 dan abad ke-14 dan terus melanjutkan kemakmuran perdagangan yang telah dilakukan oleh kerajaan Sriwijaya sebelumnya. Tapi seperti halnya Sriwijaya, Majapahit juga akhirnya harus runtuh. Hancurnya Majapahit berawal setelah meninggalnya maha patih mereka yaitu Gajah Mada di tahun 1364, lalu disusul dengan wafatnya Raja Mereka Hayam Wuruk pada tahun 1389. Selama periode tersebut, pengaruh agama Islam mulai muncul di kepulauan ini dan terus mengambil alih hingga abad-abad berikutnya. Sebagai kesultanan kemudian muncul dan mengalami kejayaannya di pulau ini, beberapa diantaranya bahkan melampaui kekuasaan Majapahit. Kerajaan-kerajaan Islam yang muncul terus melanjutkan perdagangan sampai akhirnya orang-orang Eropa mulai tertarik dengan rempah-rempah yang dijual oleh mereka. Bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia adalah Portugis dan Spanyol pada abad ke-16. Saat Spanyol melakukan upaya untuk memperluas kekuasaannya di Maluku yang dikenal sebagai pulau rempah-rempah, rupanya hal tersebut tidak berlangsung lama karena persaingannya dengan Portugal lalu kemudian Belanda dan Inggris. Portugis sebelumnya telah lebih dulu menguasai wilayah Semenanjung Malaya dan merebut Malaka pada tahun 1511. Dari sana mereka mengarahkan pandangan ke Maluku dan mulai mengambil alih perdagangan rempah-rempah setahun berikutnya. Meskipun sempat mengalami kesuksesan, namun dengan cepat mereka terusir dengan kedatangan Belanda pada abad ke-17. Dengan istilah kolonial, Belanda menjadi penjajah paling berjaya di Kepulauan Indonesia. Ekspedisi pertama bangsa ini ke Nusantara terjadi pada 1595. Di bawah komando Cornelis de Houtman dan kapal mereka menjatuhkan jangkar di wilayah Jawa Barat. Selama periode ini, kongsi dagang Belanda yang bernama VOC dibentuk sebagai usaha untuk mengatur perdagangan antara Belanda dengan negara-negara di sekitar samudera Hindia. VOC mendapatkan wilayah otonomi yang cukup signifikan oleh pemerintah Belanda yang membuat mereka mendominasi perdagangan di Hindia Timur dan tetap bersaing dengan Inggris dan Portugis. Meskipun tujuan awal VOC hanyalah berdagang, mereka mulai menguasai wilayah lain terutama seluruh pulau Jawa dan pulau-pulau di dekatnya. Pada abad ke-17, VOC membuat perubahan bertahap dari persekutuan dagang paling berpengaruh di lautan menjadi kolonialisme setelah berhasil membangun benteng di Batavia dan mereka juga terus berusaha mendapatkan wilayah yurisdiksi di seluruh Kepulauan Indonesia. VOC juga kemudian berhasil merebut Malaka yang letaknya bersebelahan di Semenanjung Malaya di tahun 1641. Di awal abad ke-18, VOC sendiri mulai berjuang menghadapi korupsi, beragam konflik, dan perlahan menuju kebangkrutan. Hal ini kemudian membuat pemerintah Belanda mencabut hak istimewa mereka dan merebut semua yang telah mereka miliki pada tahun 1799. Di tahun 1800, Hindia Belanda mulai berdiri dan kelak akan menjadi negara Republik Indonesia. Tapi awalnya sebagai pemerintahan kolonial Belanda yang baru di Nusantara. Kependudukan Hindia Belanda terus berkembang di abad ke-19 hingga awal abad ke-20, meskipun mengalami pasang surut ketika meletusnya perang di Penogoro pada tahun 1825 hingga 1830 ketika penduduk Jawa melakukan perlawanan meskipun pada akhirnya Belandalah yang memenangkan pertempuran ini. Di tahun 1825, Belanda juga merebut Palembang yang merupakan bekas wilayah kekuasaan Sriwijaya. Selama periode ini, Belanda juga mulai menjajah Aceh, Lombok, Sulawesi, dan terus memperluas jajahannya di seluruh wilayah Indonesia. Di bawah kekuasaan Belanda, rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sangat tidak adil. Dengan prioritas Belanda yang lebih mengedepankan agrikultural, para petani dipaksa menyerahkan 20 persen hasil pertanian mereka sebagai upaya untuk menumbuhkan ekspor hasil pertanian yang dikelola oleh Belanda seperti misalnya lada, gula, kayu manis, teh, dan kopi. Di tahun 1870-an, sistem ekonomi liberal mulai berlaku dan Belanda kemudian mulai mendirikan perkebunan sendiri meskipun tetap saja rakyat Indonesia yang dikorbankan dalam sistem tanam paksa. Akhirnya, di awal abad ke-20, Belanda mulai membuat peraturan baru dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia yang dikenal sebagai politik etis atau politik balas budi yang merupakan politik ancur-ancuran kolonial Hindia Belanda selama empat dekade dari 1901 sampai tahun 1942. Peraturan ini kemudian membawa perubahan dengan dibangunnya sekolah-sekolah baru, reformasi pemerintahan yang memberikan otonomi pada pejabat daerah, serta kesempatan bagi warga pribumi untuk mendapatkan pendidikan dan mempelajari lebih jauh mengenai kebudayaan Barat. Meskipun dengan adanya perubahan tersebut, tidak seluruh rakyat Indonesia mendapatkan dampaknya. Sebagian besar rakyat Indonesia masih tertindas oleh kolonialisme Belanda. Seiring berjalannya waktu, kebencian itu semakin memuncak, yang kemudian memunculkan pergerakan nasional dan mendesak agar kemerdekaan segera dikemandangkan. Sayangnya perlawanan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan malah diinterupsi oleh kehadiran Jepang selama Perang Dunia II terjadi. Saat Jepang mulai menduduki Indonesia, mereka dengan cepat mengambil hati rakyat Indonesia dengan melibatkannya di posisi administrasi. Tidak seperti Belanda, Jepang justru mendukung pergerakan nasional Indonesia. Meskipun begitu, strategi tersebut ternyata hanya berjalan sementara saja. Jepang kemudian memanfaatkan Indonesia dalam bentuk apapun yang cocok bagi mereka selama terjadinya Perang Dunia II. Seperti yang sudah aku bahas sebelumnya, dengan berbagai strategi Jepang ingin menguasai sumber daya alam Indonesia yang melimpah sepenuhnya demi mencukupi kehidupan ekonomi rakyatnya, hal ini pun berujung pada penolakan dari sebagian besar bangsa Indonesia. Meskipun demikian, hubungan antara Jepang dengan bangsa Indonesia tidaklah buruk. Dan ketika mereka mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia, Jepang memberikan dukungan di balik kemerdekaan Indonesia. Di paruh akhir tahun 1944, Jepang sempat menyatakan tujuannya untuk menciptakan negara merdeka di Hindia Timur. Ketika itu, Terauchi Hisaichi, komandan tentara ekspedisi Jepang, memanggil Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menginformasikan pada mereka bahwa Jepang bermaksud untuk memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Kedua tokoh ini kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan ini sebenarnya tidaklah berjalan cukup mudah dan menimbulkan beberapa perlawanan antara Indonesia dengan pemerintah kolonial baik Inggris maupun Belanda. Inggris tidak memiliki perlawanan yang kuat dan kemudian terpaksa mundur saat Belanda datang kembali untuk merebut apa yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Setelah beberapa kali gagal dan mendapatkan kecaman dari bangsa-bangsa dunia lainnya seperti Amerika Serikat, akhirnya di tahun 1949, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Tahun-tahun berikutnya menandai perkembangan politik dan konstitusional disertai dengan pasang surutnya perekonomian dan pertanian. Dimulai pertama kali sebagai demokrasi parlementer yang kemudian beralih lagi menjadi apa yang disebut oleh Presiden Soekarno sebagai demokrasi terpimpin, yaitu sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Kala itu Presiden Soekarno yang dimulai pada Februari 1957 sampai 1965. Setelah itu Republik Indonesia kemudian jatuh ke tangan Soeharto pada tahun 1966 dan sebelum akhirnya kembali menjadi negara demokrasi pada tahun 1999. Saat ini Indonesia terus tumbuh dan berkembang sebagai negara yang merdeka. Berdasarkan data administrasi kependudukan per Juni 2021, populasi Indonesia ada sekitar 272,2 juta jiwa di mana 137,5 juta jiwa adalah laki-laki dan 134,7 juta jiwa adalah perempuan. Saat ini Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sebagai Presiden ketujuh. Terima kasih telah menonton! 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 menonton! terima kasih telah 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 menonton!